Untayan Mutiara Nasihat Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Akhal Islam, ada empat cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah Apa itu yang pertama Yang sakit, yang jelas sakitnya Artinya sakitnya kelihatan banget Padahal kalau sakitnya tidak kelihatan, kata para ulama, itu sah Yang kedua Yang pecak sebelah, yang sangat jelas kelihatan pecaknya Ada pun kalau tidak jelas, ini sah Yang ketiga Yaitu yang sangat kurus Maka yang seperti ini pun tidak sah Yang keempat Yaitu al-arja al-bayin urjuhah Itu yang pincang, yang sangat kelihatan pincangnya Nah, ini yang disepakati oleh para ulama Bahwa cacat ini kalau jelas kelihatan Maka pada waktu itu Tidak menjadikan sah Tidak sah itu kurbannya Ada pun selain itu Seperti kalau tanduknya patah bagaimana Ikhtilafara ulama Yang jelas Kita mencukupkan dengan empat perkara ini Yang Rasulullah SAW sebutkan Itu lebih sesuai dengan dalil Karena Rasulullah SAW mengatakan Ada empat cacat yang menjadikan hewan itu tidak sah Tidak mencukupi Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan empat ini Maka selain dari empat ini Wallahu'alam sah Wallahu'alam Mana yang lebih baik Saya beli satu ekor kambing Atau saya urunan sapi bersama tujuh orang Jawab Yang lebih baik Yang paling mahal harganya Kalau misalnya kita beli kambing satu ekor Lima juta Tapi kalau urunan sapi Per orangnya hanya tiga juta Kita katakan yang kambing yang lima juta Tentu lebih utama di sisi Allah SWT Daripada sapi yang dia urunan Hanya mengeluarkan tiga juta saja Maka Semakin itu mahal Semakin itu utama di sisi Allah SWT Wabillahi taufiq Bagi yang hendak berkurban Sebutkan dalam hadith Apabila telah masuk satu dul hijah Kata Rasulullah SAW Dan salah seorang dari kalian ingin berubhiyah Jangan sekali-kali Ia memotong Rambutnya Kukunya Dan setriwet itu Kulitnya Artinya kalau ada kulit yang mau lepas Dibiarkan saja Demikian pula kuku Tidak boleh dipotong Rambut yang panjang Baik rambut Yang ada di kepala Ataupun di ketiak Dan yang lainnya Tidak boleh dipotong Maka ini perkara yang hendaknya diperhatikan Bagi mereka yang berubhiyah Kalau ada yang bertanya Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Dia menyerupai dengan orang yang Sedang membawa Hewan hadyu untuk haji Sebagaimana orang yang sedang berihram Juga dilarang untuk Mengambil rambutnya Demikian pula ini Ada keserupaan Nah bagaimana ustad Kalau misalnya saya Kadarullah lupa Potong rambut Potong kuku Apakah saya Wajib bayar dam? Jawab tidak Jika kamu lupa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Rabbana La tu'akhidna Inna si'ina Awu akhba'na Wahi Rabb kami Jangan siksa kami Jika kami lupa Atau kami Salah tidak sengaja Bagaimana kalau ada orang Yang sengaja melanggar Jawab dia berdosa Tapi apakah dia sah Korbannya sah Wallahu'ala Untayan Mutiaran Nasihan Untayan Mutiaran Nasihan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih